Seringkali orang melawan itu kalah. Salah satu sebab kekalahan orang yang melawan adalah ketika mereka tidak membuat barisan. Ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Mari kita buktikan Jokowi salah kali ini. Jokowi salah tentang kita, bahwa dia meremehkan kita. Bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Bahwa dia menganggap kita marah padahal kita melawan. Menurut saya ini penting untuk diingatkan. Ini kan perlawanan dadakan kan? Kita di prank 9 tahun kan? Terus kemudian tiba-tiba kita harus melawan dengan kekuatan penuh karena dia keluarkan semua kekuatannya. Nah tetapi begini, seringkali orang melawan itu kalah. Salah satu sebab kekalahan orang yang melawan adalah ketika mereka tidak membuat barisan. Jadi yang terpenting buat kita adalah mali saring hormat pada posisi dan peran masing-masing. Dalam proses kerja perlawanan besar ini tidak ada superhero. Tidak ada pahlawan besar yang jasanya begitu besar, dia ada paling depan, tidak ada. Semua orang punya sumbangannya masing-masing, bahkan setiap orang yang berdoa di rumahnya dengan senyap. Jadi rasa hormat diantara satu dengan yang lain, menurut saya itulah yang akan membuat semua orang gampang untuk berbaris. Saya ambilkan contoh. Lima partai yang kita harapkan itu, itu kan bukan partai yang punya sejarah bermesraan begitu rupa kan? Iya kan? Kita kan tidak pernah membayangkan di masa-masa sebelum ini, Bumega sama Ustadz Salim misalnya, bertemu dalam pertemuan yang di dalamnya hanya ada senyum dan tidak ada ketegangan kan? Itu realitas politik. Tetapi ketika kemudian setiap kita bersepakat bahwa cinta kita pada tanah air, dan keinginan kita untuk membersihkan sejarah pemilu 2024, menenggelamkan semua yang lain, kenapa tidak pimpinan empat partai yang lain bertemu di rumah Bumega gitu? Bumega paling sepuh. Bumega yang paling duluan melawan loh. Kita hormati. Dan seorang ibu. Jadi kalau dikasih jatah, Bumega itu jatahnya tiga. Ketua umum partai yang lain satu kan? Ibu, 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 bapak. Kan begitu? Tanya aja sama Ustadz sama Kiai. Kiahi, betul. Hidup ibu, ibu. Itu yang disebut yang lima itu berbaris. Tapi kalau yang lima, ah jangan gitu dong, cari tempat yang netral. Wah itu udah tanda-tanda mereka gak bisa berbaris tuh. Datang ke rumah Bumega empat orang itu. Iya kan? Pak Surya, ya kalah lah seniornya sama Bumega. Belum. Makanya kita omongin. Yang disebut mengingatkan, dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ya inilah prakteknya kan? Kita tidak bisa ketemu dengan satu-satu. Ya kita omongin disini. Siapa tahu nyampe kan? Saya yakin nyampe. Bayangkan kalau itu terjadi, maka banyak sekali hal yang bisa terjadi. Nah yang disebut berbaris juga diantara kita. Berbaris diantara kita juga penting. Karena biasanya kita itu lebih senang berkerumun daripada berbaris kan? Berkerumun itu jumlahnya banyak. Tapi satu dengan yang lain tidak saling terikat. Tidak punya kesepakatan tentang agenda besar yang sedang diperjuangkan. Kadang-kadang tahu alamat. Apa yang mau dituju. Tapi enggak tahu trayeknya. Gimana menuju ke alamat itu. Ya enggak akan sampai-sampai. Alamatnya palsu. Penggemar Ayu Tingting. Jadi, ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang, ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Jangan-jangan di kepalanya Pak Jokowi itu adalah, ah itu orang biasa berkerumun tuh. Biarin aja mereka teriak-teriak sebanyak itu. Kerumunan kayak gitu mah gampang, cincai. Bisa saya selesaikan, mari kita buktikan Jokowi salah kali ini. Jokowi salah tentang kita. Bahwa dia meremehkan kita. Bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Bahwa dia menganggap kita marah padahal kita melawan. Menurut saya ini penting untuk diingatkan. Dan peringatan ini, ya terutama untuk diri saya sendiri, itu berlaku tidak hanya untuk pemilu 2024. Karena ini kontestasi panjang. Kalau nanti sudah ada takdir siapa yang menang, berdasarkan keputusan politik dan hukum yang resmi, kan kita tidak mungkin semua ramai-ramai pindah ke negeri lain kan. Loh orang kita melawan begini karena cinta Indonesia? Tidak mungkin karena sebab itu kemudian kita pindah ke negeri yang lain kan. Tidak terbukti cinta kita. Maka menurut hemat saya, selepas ini siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden, kita belum tahu siapa yang akhirnya ditakdirkan Allah ya. Dan belum selesai menurut saya. Maka menurut hemat saya, sekalipun dia itu namanya Anies Baswedan misalnya, dengan Abdul Muhammad Iskandar. Sekalipun dia itu namanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD misalnya. Maka tugas kita adalah terjaga, supaya ketika yang bersangkutan hilap di ujung kekuasaannya nanti, kita enggak semendadak sekarang melawannya. Ini kan perlawanan dadakan kan? Kita diprank 9 tahun kan? Terus kemudian tiba-tiba kita harus melawan dengan kekuatan penuh, karena dia keluarkan semua kekuatannya. Nah jadi sebelum lanjut nih Ustadz, terakhir berkaitan dengan ini, pansus itu ketika dibentuk, ujungnya apa? Apa ujungnya pansus? Jadi pansus itu salah satu kelebihannya adalah, dalam istilah bahasa Inggris namanya meriam liar. Luce cannon. Meriam liar itu adalah dia bisa tiba-tiba menghasilkan sesuatu yang tidak kita duga. Mendagri salah ngomong 5 kalimat itu bisa jadi persoalan, yang bisa mengungkit soal yang lain. Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan harus dihadirkan untuk menjelaskan penganggaran pansus. Yang 2023-2024 besarnya 560, sekian triliun. Yang meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan kejadian 5 tahun sebelum ini, dan 5 tahun sebelumnya, dan 5 tahun sebelumnya. Saya sudah ungkap itu di podcast saya. Sekalian promosi sedikit. Jadi podcast saya itu adalah podcast perlawanan memang. Karena pertama kali tayang itu 18 Januari kemarin. Jadi yang sore ini beredar itu adalah episode ke-14 baru. Karena setiap minggu saya usahakan 2 atau 3 episode yang kalau dilihat isinya bukan mengendur malah makin kencang gitu. Karena saya merasa bahwa sekarang mumpung ada perlengkapan, teknologi, alat komunikasi, dan lain-lain, kita bisa terhubung dengan sangat mudah maka itu dimanfaatkan. Nah kembali ke soal tadi, pansus itu bisa menjadi meriam liar ketika banyak sekali isu yang bahkan kita tidak tahu itu bisa muncul di pansus. Ujungnya apa? Ini saya mengatakan ini bukan dengan niat subversi, melawan negara gitu. Bukan. Justru dasar kita adalah mencintai Indonesia. Ujungnya misalnya, bisa gak terbayangkan loh. Pilpres 2024 diulang. Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi didukung oleh ketidakmampuan KPU untuk menciptakan sistem perhitungan manual dengan perhitungan digital yang saling tersambung. Sekarang ini kan tidak nyambung. Dan dengan sangat mudah dibuktikan. Padahal ini untuk pertama kali KPU menggunakan satu teknologi yang 5 tahun yang lalu belum ada. Namanya Artificial Intelligence. Teknologi Artificial Intelligence itu paling akurat untuk menerjemahkan isi C1 plano menjadi data numerik. Loh kok dengan teknologi paling canggih yang ada di dunia ini. Salah semua, hampir salah. Salah mulu gitu loh. Itu artinya apa? Teknologi itu dinonaktifkan, dimasukkan algoritme yang membuat sistem perhitungannya memang akan keliru. Dan tiba-tiba saja rekap di tingkat kecamatan ini yang paling penting. Kalau kita mau berbaris salah satunya adalah bersiap menjaga rekap kecamatan. Itu diundur yang tadinya cuma beberapa hari jadi sekitar 20 hari. Apa konsekuensinya? Saksi kan harus dibayar 20 hari. Saksi juga lelah apalagi kalau jumlahnya sedikit. Nah hal-hal yang semacam ini harus dijaga menurut saya. Jadi Ustadz, pansus DPR tentang Pilpres 2024 ini penting untuk kita gemakan. Kita jadikan usulan publik yang luas. Hasilnya seperti apa ya nanti akan terproses sendiri. Bagaimana dengan hak angket? Bisa juga simultan? Oh iya, hak angket bisa digunakan pada saat ada pansus yang bekerja. Itu bukan pilihan berganda seperti kita ujian di masa sekolah dulu. Jadi kalau milih A gak bisa milih B gitu, enggak. Jadi hak angket bisa digulirkan yang sudah didukung oleh tiga partai pengusung 01 untuk mendukung usulan PDI perjuangan hak angket. Itu menurut saya kemajuan. Jadi artinya hak angket bisa jalan, pembentukan pansus dan proses pansus juga bisa jalan. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan.